PEMBICARA 1 Wanita yang menamai akunnya sebagai ad nenek mentikok tersebut bercerita akan menikah untuk yang ketiga kali. Jodohnya kali ini mengundang perhatian netizen karena berusia 20 tahun lebih muda. Mereka pun berpose bak pasangan muda dengan gaya kekinian. Nenek-nenek priwet demi menyenangkan calon suami. Malu sebenarnya, tulis wanita bernama itu tersebut dalam postingannya yang viral awal bulan ini. Dalam video, itu pun menulis bahwa ia adalah seorang nenek yang dapat jodoh lagi untuk yang ketiga kali. Ite dan Henki tampak kompak berpose dengan baju warna putih di area perumahan mereka. Hingga kini, postingan tersebut sudah disukai hampir 10 ribu kali dan diramaikan dengan lebih dari 2 ribu komentar. Kebanyakan netizen mengaku ikut berbahagia dengan hubungan Ite dan calon suaminya saat itu. Tak sedikit pula netizen yang mengagumi bahwa nenek berusia 54 tahun itu punya penampilan yang awet muda. Tak lama setelah video itu viral, Ite dan Henki melangsungkan prosesi pernikahan. Dalam video yang diunggah, momen bahagia wanita yang berprofesi sebagai MC, penyanyi dan pebisnis event organizer tersebut tampak cukup meriah. Serunya nikahan nenek nyanyi, joget bareng anak dan cucu. Suami tuh ikut sayang sama cucu-cucu nenek. Karena suami mengerti kalau nenek nggak mungkin kasih dia anak, tulisnya. Ite pun menceritakan kisah cintanya dengan sang suami. Dikatakan jika setelah cukup lama sendiri, diinformasikan oleh wallipop.detik.com Viral di media sosial, sebuah video yang menunjukkan pria berpeci, hirup nafas seorang pasien yang dihidungnya terpasang selang oksigen penderita COVID-19. Pria tersebut adalah pakar terapi saraf, Masuddin. Video tersebut kemudian banyak dibagikan setelah kabar Masuddin meninggal dunia. Dalam video itu, tertulis keterangan, Kiai Haji Samian. Detik-detik virus COVID-19 nampak jelas, tanggal 17 April 2021 pukul 22 waktu Indonesia Barat. Pria yang diduga adalah Masuddin terlihat meminta pasien yang terbaring itu untuk menarik dan menghembuskan nafas. Lalu, meminta pria di dekatnya menghirup nafas yang diembuskan pasien tersebut. Berselang beberapa waktu kemudian, Masuddin juga ikut menghirup nafas pasien itu. Seorang influencer dan dokter yang bertugas di Makassar, Bambang Budiono membagikan video tersebut. Masuddin, pakar terapi saraf telinga terkenal di Jombang, Jawa Timur, meninggal dunia pada selasa tanggal 13 Juli 2021, dini hari. Pria kelahiran 47 tahun silam ini meninggal dunia karena mengalami sakit. Sejak satu minggu terakhir, ahli pijat spesialis tunarungu ini sempat mengeluhkan sakit lambung dan demam. Akhirnya mengembuskan nafas terakhir di rumahnya di Dusun Ketanen Desa Banyuwarang, Kecamatan Ngoro, dini hari tadi. Semasa hidupnya, Masuddin dikenal sebagai sosok terapis yang ahli mengobati pasien tunarungu, baik bawaan dari lahir maupun karena sebab lain. Sejumlah penghargaan pun sempat diarai. Mulai dari pemegang rekor muri, museum rekor Indonesia, untuk kategori terapi tercepat maupun centurion world trader, penghargaan kelas dunia dari Amerika Serikat. Semasa menjalankan praktek, tak jarang pasiennya yang kurang mampu selalu digratiskan. Bahkan, sebagian besar penghasilannya itu pun selalu diagunakan untuk kegiatan sosial. Kabaryombang.com, dicuplik dari makasar.kini.id Beredar sebuah video menampilkan seorang pria yang diduga melakukan aksi pungutan liar atau pungli terhadap penumpang di sebuah bas umum. Video tersebut dibagikan oleh akun Instagram at Kamerapengawas, Kamis tanggal 15 Juli tahun 2021. Dalam video tersebut, mulanya terlihat dua orang pria yang sedang mengobrol dengan penumpang. Kemudian, seorang wanita yang menjadi penumpang bas tersebut bertanya kepada salah satu pria tersebut. Bang, kalau yang gak ada antigen, bayar berapa? Seratus, tanya wanita tersebut. Kemudian, pria itu mengangguk seakan membenarkan pertanyaan wanita tersebut. Diminta sama siapa? Berarti gak usah rapit, tanyanya lagi. Gak usah, langsung, jawab pria tersebut. Tertulis dalam keterangan video tersebut, penumpang bas diminta membayar 100 ribu rupiah meski tanpa tes COVID-19. Diberitakan oleh selebritalk.pikiranrakyat.com Viral vaksinasi tanpa vaksin, Dupati Karawang Sidak Puskesmas Dupati Karawang Celikan Nurahadiana mendatangi Puskesmas di wilayah Teluk Jambetimur yang viral di media sosial karena diduga melakukan penyuntikan tak sesuai prosedur. Dalam video yang beredar di media sosial, vaksinator diduga tak memasukkan vaksin ke penerima, melainkan hanya menyuntikkan jarum suntik saja ke bagian lengan. Isi vaksin tidak ditekan saat jarum disuntik ke lengan penerima. Dugaan vaksinasi palsu itu ramai di media sosial Instagram setelah diunggah akun atcetul.22. Dalam video yang diunggah, vaksinator tampak tak menggerakkan tangannya guna memasukkan vaksin ke dalam tubuh setelah menyuntikkan jarum ke lengan penerima. Dikabarkan oleh cnnindonesia.com Ada seorang manusia berhati mulia. Manusia berjaket dan berhelm hitam tertangkap kamera sedang membagi-bagikan uang. Dengan mengendarai moge atau motor gede berwarna kuning glossy dan langsung memarkir moge-nya tanpa mematikan mesin, seorang dermawan terlihat sedang membagi-bagikan uang di sebuah perampatan pada menit-menit lampu stopan menyalah merah. Sang dermawan membagi-bagikan uang 100 ribuan berwarna merah kepada para pengendara motor di sekitarnya dengan terus berkata, Kang, bantuan PPKM, bantuan PPKM Kang, siapa lagi? Siapa lagi yang belum? Bagikan ke belakang, yang disambut dengan antusias dengan ucapan terima kasih tersebut. Dalam kondisi pandemi kedua COVID-19 varian Delta Lambda dan lain-lain saat ini, sehingga pemerintah mengambil kebijakan memberlakukan PPKM skala mikro demi keselamatan rakyatnya, namun terasa sangat berdampak negatif pada perekonomian masyarakat dengan berpenghasilan harian dan tidak tetap. Dalam keadaan dan kondisi ibarat dua si malakama, adalah seorang dermawan yang berhati mulia, yang masih mau berbagi berkah dengan sesama. Video yang viral di platform TikTok yang diunggah oleh Ed Ahyar Wahyur di mi hari tadi telah dibagikan sebanyak 15 ribuan kali ini, menarik perhatian masyarakat luas dan media. Ya Allah hari gini masih ada manusia seperti ini. Semoga Kang dermawan, amal ibadahmu bisa membuat Sang Maha Esa tersenyum, dan engkau serta keluargamu dianugerahinya sehat dan sejahtera selalu sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih. Terima kasih. Bapak, balik ke tengah Yuk Yuk Bantu harus tekan Bang, sorry, bagi ke belakang Baik, gitu Udah, belum? Udah Udah, let's go Udah, lepas, tebak Udah, lepas, tebak Udah, lepas, tebak Udah, lepas Teritulah Cepat Tepat Yuk 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 Terima kasih Terima kasih